Intro Hari ini mengulas sinar ultratiolet khususnya lampu UV Lampu UV dengan meter kebeza Seperti yang kita ketahui dampak COVID-19 sampai hari ini cukup luar biasa Dan sampai hari ini pun belum ada vaksin yang ditemukan Kurang lebih menurut pengetahuan saya sinar ultratiolet adalah sebuah energi Yang dihasilkan oleh sinar matahari dan tidak kasat mata Kurang lebih dampak positifnya dan negatifnya sudah banyak Salah satunya dampak positif Untuk sinar UV itu sendiri salah satunya membantu proses desinfektan Lumayan debis trackingnya luar biasa dilengkapi dengan kardus Emang sengaja dibikin seperti ini Untuk penopang 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 lampu Disini disini dilengkapi kabel Untuk penopang 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 dengan perut hewan ataupun tanaman yang bernyawa harus benar-benar ruangan itu benar-benar steril disini terdapat on off berserta remote jadi kurang lebih cara kerjanya kita taruh diri di ruangan sedemikian rupa intinya jangan sampai ada makhluk hidup jadi kita biarkan selama kurang lebih 15-25 menit kita tinggal 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 melihat seberapa luas ruangan yang akan kita laksoroti dengan lampu UV ini untuk sinal UV ini sendiri lampu UV ini sengaja memang saya tidak nyalakan tapi nanti pasti kalian melihat nyawanya di saat nanti anak-anak saya tidak ada sebaiknya terbaiknya memang dinyalakan tidak ada yang bernyawa lampu UV ini mata kurang bagus bisa menyebabkan katarak dan sebagainya untuk kulit bisa menyebabkan kanker kulit alangkah baiknya hati-hati dari berapa tahun silam sinal UV ini sangat efektif karena sudah digunakan di dunia kedokteran salah salah satunya untuk pembersihan ruang operasi alat-alat kesehatan dan sebagainya sinal UV ini sekarang banyak dipakai orang untuk satu kantor rumah tinggal toko yang yang biasa-biasa ketemu banyak orang gitu kan di restoran dapur sangat efektif tidak ada salahnya selain kita memakai masker dan sanitizer tidak ada kita memakai ini gitu ah reda UV ini mempunyai tingkat kelas 382 V LED view ac220 volt sampai 240 volt jadi saya sarankan bijak berhati-hati dengan cara memakainya berhatikan langkah-langkahnya karena segala sesuatunya bisa dapat terjadi karena kesalahan faktor manusia terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton